hai oke selamat sore guys gimana roh siang-siang iya ya setelah ini yang akan bermainan dengan ini nggak tahu ini seperti benda apa itu mainan tapi ada manfaatnya yang nanti akan dijelaskan oleh provohator kita nggak mau bro apa yang akan kita buat dari hari ini ya betul ya ini kita akan memanfaatkan limbah jadi berkah ini bekas limbah backlog jamur tiram kita lihat di jalan yang dekat kumbung itu kemarin digebonya melimpah makanya kita manfaatkan untuk membuat kompos dari ini ini kita pakai acuan juga ya Hai limbah backlog jamur itu kandungannya seperti ini Hai ini sudah ada kapurnya jatuh tiga jadi nggak usah ada penambahan nambah lumit atau kapur itu bantungannya kemudian ampas kopi karena kita akan menggunakan ampas kopi ya jadi bukan kopi yang kopi yang baru tapi ini bekas sisa-sisa yang kita minum jika WKB atau apa kita kumpulkan kemudian kita keringkan seperti ini ampas kopi manfaatnya ampas kopi gas bisa disuk disini Hai ada sulfurnya dan kalsium pH-nya sedikit asam tapi jangan takut karena nih dalam bedrock ada teat-teat-teat iya kemudian yang tidak kalah penting adalah ini Hai mbak Arief ini masih ingat enggak Iya ini dunia pahit ya ini bisa dipegang minyak di dunia atau pahit atau pahitan Hai atau bunga matahari Meksiko tuh gantungannya gas ini sifat Hai jadi ini nanti kalau kita buat nanti akan kita fermentasi jadinya seperti ini guys jadi ini gembur mawur untuk media dipot lebih bagus lagi karena ini bisa untuk Hai pori-pori tanahnya juga juga bisa bagus Hai Mari kita buat guys pertama gelap kiram lebih ya kita timbang mungkin ukurannya Hai backlognya rata-rata bisa dilihat di sini Hai Hai 290 gram ya nah ini bisa dihancurkan kemudian kita timbang ampas kopinya kurang lebih 30 gram saja dan ini kita program abad kopi yang terbesar Hai gambarkan kemudian untuk kitainya ini disini bisa kita haluskan di Indonesia sudah saja kita timbang saya timpang karena pakai ini kita jadi bahannya 289 buat sama aja 279 ini guys berbandingnya sama dengan backlognya tadi 289 tapi sebelum dicampurkan ke sini ini sebaiknya kopi yang 3 program kita campur dulu ya campur ya campur ini guys kita gunakan sebagai dekomposer dari golongan bungi yang padatan kita gunakan trikoderma ini 10 gram guys kita campurkan juga di pekatulnya tadi pekatul bukan pekatul tapi sisa backlog ya guys nah ini juga ada pekatulnya juga setelah campur semua merata kita pindahkan ke wadah yang lebih besar dulu sambil ditambahi cacang tipai sambil diatur ke parah tadi sudah kita masukkan di komposer padatnya berupa jamur jamur trikoderma kemudian guys kita ambil untuk menjaga kelembapan sekaligus di komposer kairnya kita menggunakan mikro tea ini masih kelihatan jamurnya yang ada di mikro tea atau mikro tempe kita saring tapi sebelumnya kita kotak-kotak dulu atau itu kurang lebih 300 milik lagi 300 300 milik 300 milik 300 milik kita tuangkan kemudian aduk kembali sudah kita aduk dengan cara mungkin tadi kelembabannya sudah cukup kita tuangkan kita tuangkan di wadah masih belum merata kita tetap aduk kelembabannya sudah cukup karena itu dibantu dengan kesegaran daunnya baik juga mengandung air kemudian kita tutup ini tanggal penguatannya kita kasih ini nanti 14 hari sudah siap kita pakai jam kita tarik ya guys ini dibuat tanggal 12 September hari ini lalu kira-kira nanti untuk bisa dimanfaat dengan baik dua pekan dua pekan oke terima kasih untuk hari ini dan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati